Intro Nah, nanti kita belajar di lingkungan federal Ini adalah asroda yang akan kita pakai untuk balap tahun ini, tahun kemarin, tahun depan Jadi, sini, ini menggunakan open cross join, sudutnya bisa banyak banget Kenapa kok pakai ini? Karena kita cari sudut beloknya yang maksimum Dan kekuatannya juga kuat sekali Nah, ini full, sudah made in Indonesia Asroda-nya 35 spline bisa, 30 spline bisa, 32 juga bisa Sesuai dengan kebutuhan saja Dan cross join dalamnya ini masih menggunakan Frank 11480 USA Yang cross joinnya Yang lainnya sudah kita bikin sendiri dan sudah kita pakai untuk balap adventure G4 mobil saya Nah, ini kita akan setting asroda cadangannya, mobilnya Excel Karena kemarin belum ada asroda cadangan, ini akan kita bikin walaupun sebenarnya ya Gak perlu-perlu amat, tapi karena final kita harus siapkan semuanya Ini lagi kita cek-cek, ini asroda-nya, shaftnya 35 spline, 35 spline Terus ini cross joinnya, dan teknologi ini sebenarnya bisa juga dipakai untuk adventure off-road Makanya kita akan coba menggunakan mobil adventure expedition dengan belok roda belakang atau real wheel steering Menggunakan teknologi dari asroda ini Ini asroda-nya sangat murah Lebih murah daripada RCV VX80 Tapi jauh lebih kuat, dan ini kalau beli di kita lifetime berhenti Oke, ini prepare H-Main 7 Balap ke jurnas, ini asroda kita yang kita prepare-prepare untuk cadangan Mas Bani lagi siapkan, ya kita kesana Pes mas, ger, gas Ini hari H-Main 7 Kita mau balap final ke jurnas Ada beberapa mobil yang kita harus siapkan Yang paling utama mobilnya Excel Karena ini mobil yang harus siap Kemarin setelah pulang dari seri 2 di Madiun Begitu pulang Mesin sebenarnya performa sudah oke banget Cuma masalahnya kopling terlalu berat Nah ini kopling sudah kita bongkar Kita benerin sudut-sudutnya Biometrinya pedal dan lain-lain Sudah enak sekarang Terus mesin kita bongkar total Karena mesin itu adalah 4800 cc Highcom Kemarin kita bongkar total Cek ulang clearance-clearannya semuanya Oh kita pastikan bagus Baru kita racket lagi mesinnya Karena memang balap sekarang Kalau tidak siap sekali Ya mendingan tidak balap kan Jadi memang setiap seri Kalau ada sesuatu data yang belum fix Biasanya kita bongkar, kita pasang lagi Termasuk seperti gardaan depan, gardaan belakang Itu memang sudah mandatory Kita harus bongkar Setiap mau berangkat balap Dan kita harus pasang lagi Dan besok pagi untuk latihan Nah setelah latihan kita evaluasi lagi Apa perlu yang disiapkan Memang balap hari ini harus benar-benar siap Kalau cuma main-main ya Ya ada beberapa yang begitu Tidak ada masalah juga Terus Ini kemarin sempat Apa itu Masalah di murur pinion depan Beberapa kali jebol terus Dratnya yang tidak kuat Kita ganti murur original Dan koplingnya kita Bikin yang ringan Supaya waktu balap Bisa Bisa kontrol kopling Karena kalau tidak ya jebol terus Karena asro sudah kuat Mesin gearbox sudah kuat Yang tinggal yang tidak kuat adalah Murur pinion depan Oke ini Mobil Excel Yang kemarin kita review Ini sudut beloknya Kita cek semua Bering-bering kita cek semua Dan Yang pasti mobil ini belum foam Karena urusan mesin Satu Yang kedua urusan Kopling yang memang berat Tapi ini semoga Ini sudah sip Besok pagi kita akan tes Terus Temperatur oke Tekanan oli oke Semua sudah cek semuanya Dan siap untuk dites besok pagi Ini tinggal Mas Yatiman Ngepasin Masang asroda Jadi asroda yang mau kita pasang Adalah asroda cadangan Asroda cadangan Kita akan setting hari ini Kita akan pasang Besok pagi kita akan tes Asroda cadangan itu Jadi kita semua cadangan pun Kita harus pastikan Bisa dipakai Baru kita copot Kita pasang aslinya Gitu Itu SOP dari kita Jadi memang Kalau balapan di Laman Gerets Memang harus Seserius itulah Kalau memang mau prestasi Karena ya gimana pun Axel itu Anak muda yang memang Potential Dan dia harus Disupport Tim mekanikal Dan manajemen tim Yang maksimal Kita harapnya Dengan harapan kita Bisa Enggak ada problem Di mobil Atau Atau Drivernya Bisa adaptasi cepat Dengan mobil Jadi mobilnya tidak rusak Selain kencang Kan gitu Oke Terus ini mobilku Mobilku Sebenarnya mobil ini Seri 2 itu Masih banyak PR Seri 1 banyak banget Seri 2 udah Mulai mendegati Kenceng Tapi masih banyak PR Tapi ada beberapa part Yang saya kirim dari US belum masuk Jadi ya Yaudah Tetap pakai datanya Seri 2 Cuman aku sedikit Memenai Mobil ini Secara Viewnya Kurang maksimum Saya akan coba Rubah filter udaranya Dari situ Tak pindah depan Meter-meter IC7-nya Tak turunin Supaya lebih flat Aku bisa lihat Pandangan mobil Lebih Lebih oke Sama PSC steeringnya Volumetriknya Saya turunin lagi Yang depan Dengan cara Asnya tak gedein Supaya volumetriknya Turun Supaya radius Beloknya Lebih pendek lagi Sedikit banget Aku butuh Lebih pendek Sedikit sekali Jadi Biar tidak Apa Membebani Orbital dan pompa Lalu pompa Power steering Kita upgrade Karena seri 1 Seri 2 Aku menggunakan Pompa Lama Itu Masih berat Sebenarnya Jadi agak Kesulitan Sedikit kesulitan Makanya kita upgrade Pakai Yang volumetriknya Lebih besar Harapannya Lebih enteng Jadi Menyetirnya Lebih presisi lagi Karena Aku mau upgrade Mesin Sudah Sudah Tidak punya Waktu juga Jadi Lebih Ke Fokus Bagaimana Handlingnya Maksimal Suspensi Sudah Oke Sudah Trailing Ngaram Terus Settingnya Sudah Maksimal Tinggal Evaluasi Steering Steeringnya Akan saya Maksimalkan Lagi Tahun Depan Mungkin Mesin Ini Akan Kita Refresh Karena Bongkar 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 Mungkin Ini Clab Mulai Agak Bocor Segala Macam Cuman Tidak Ada Waktu Dan Tidak Ada Spare Masih Kirim Dari Amerika Kemarin Ketahan Gara-gara Badai Di Amerika Jadi Sudahlah Kita Pakai Yang Ada Dulu Tapi Kita Maksimalkan Di Sektor Lain Supaya Kita Di Seri 3 Bisa Fight Tentunya Kompetitor Dia Akan Increase Banyak Di Seri 3 Ini Dari Mobil Sebelumnya Cuma Sebenarnya Kita Sudah Menuju Ke Situ Cuma Part Kita Tahan Di Pengiriman Jadi Kita Maksimalkan Dari Sektor Lain Besok Pagi Kita Tes Mobil Nanti Fokus Ke Handling Waktu Ngetes Besok Jadi Kita Akan Evaluasi Bagaimana Performa Yang Ada Itu Dimaksimalkan Dari Sisi Handling Dan Pembalap Tentunya Begitu Terus Ada Satu Mobil Lagi Mobil Pak Mustari Ini Mobil Yang Kemarin Dibeli Dari Mas Firdaus Ini Agak Banyak Menyita Waktu Kita Karena Ganti Mesin Ini Ganti Mesin LS3 Tengki Sama Pasis Punyaku Baru Dikirim Dari Alec Ini Mesin Alec Kemarin Devienna Sudah Dikirim Kesini Cuma Disini Tak Ganti Matic Powerglade FTI Stage 4 1100 HP Sama Transfercase Pake NP300 Terus Ini Sudah Kita Masukkan Sudah Kita Fitment Karena Mesin Kenceng Sekarang Maka Problem Kedua Sekarang Adalah Grip Grip Belakang Pasti Tidak Bagus Makanya Mobilnya Langsung Dipotong Sosisnya Separuh Kebelakang Kita Bikin Trilling Arm Sekalian Supaya Dapet Grip Yang Bagus Dan Wheel Base Kita Sesuaikan Dengan Power Yang Ada Sekarang Sama Kita Coba Bikin Mobil Dengan Distribusi Boblet Yang Lebih Oke Maka Radiator Kita Turunin Dan Kita Gedein Sekalian Sesuai Dengan Kebutuhan Mesin Ini Kenapa Dan Lain Mensesuaikan Power Steering Menyesuaikan Sama Ya Yang Belum Datang Adalah Wearing Echu Wearing Set Dari Alex Belum Sampai Sini Jadi Ya Sambil Menunggu Ganti Bodi Harapannya Besok Bisa Dites Di Seri 3 Final Dan Semoga Ada Data Yang Bagus Untuk Perform Di Tahun Depan Ini Mobil Sudah Copy Data Mobil Saya Harusnya Tidak Terlalu Signifikan Bedanya Bedanya Hanya Di Echu Aja Harusnya Lebih Sehat Mesin Ini Daripada Mesin Saya Mesin Saya Tidak Rusak Cuman Kondisinya Kurang Sehat Karena Mungkin Dikasi Kita Adalah Klep Agak Mulai Bocor Packing Head Yang Kita Beli Untuk Ketebalan Mesin LH3U Itu Tidak Ada Kita Adanya Packing Head Standar Kalau Pasang Lokom Nanti Jadi Kurang Oke Makanya Kita Pertahani Untuk Seri 3 Nanti Habis Ini Kita Bunkar Biar Nyiapin Evaluasi Mobil Yang Ada Nyiapin Mobil Sampai Bagus Sampai Oke Hasil Dipakai Anak Itu Kerjaan Utama Saya Saya Sendiri Tidak Punya Mobil Mobil Kulah Ada Di Batul Icin Jadi Mungkin Tahun Depan Kita Akan Pikirin Punya Mobil Lagi Oke Satu Lagi Mobil Ijev Mobil Ijev Kemarin Dibawa Kesini Ijev Itu Minggu lalu Bawa kesini Dia Minta tolong Untuk dibikinkan Trilling Aram Sudah dibikinkan Sama Mas Bekti Sudah dibikin Sudah selesai Wheelbase Disesuaiin Dikit Tapi Tidak banyak perubahan Hanya mengganti Sasis bagian sini Sini saja Seminggu Sudah kita kerjakan Sudah kelar Tinggal Tuning Suspension Mungkin besok Sudah bisa kita Tuning juga Mobilnya Ijev ini Cuma mobil ini Bannya mati Bannya sudah Mati Jadi kayaknya Tuningnya agak susah Besok Tuning Suspensi Cuma ya kita maksimalkan Orangnya ada di Gorontalo Lagi cari duit Buat Daftar balap Oke Ini mesin Ceroke Masih oke Sebenarnya Mesin ini Mobil ini Kalau untuk Untuk fight Di kelas G3 Sebenarnya sudah Sangat-sangat cukup Tinggal Keberuntungan Aja Jadi Memang Drivernya ini Banyak sekali kerjaan Jadi dia Kurang fokus Saat balap Biasanya begitu Dan yang paling Sedih saya melihat Supportingnya Kadang-kadang Bengkelnya datang Tanpa supporting yang bagus Jadi Kadang rusak Tidak tersolusikan Atau Kurang dikit-dikit Tidak tersolusikan Tidak tersiapan sayang Tapi Ya kita coba bantu Oke Satu lagi Di belakang Mobilnya Mas Koko Tapi Mobil Ceroke Baru Tapi lagi di chat Nanti kita lihat lah Kalau sudah Selesai chatnya Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!